Intro Halo guys, sebelum lagi bersama gue Rian Di video kali ini gue akan melanjutkan bermain game War Robots Di video sebelumnya gue sudah review atau membahas Robot Vendor ini Dan kali ini gue akan memberikan gameplay Robot Vendor di ketempuran Dan sekali juga gue akan menjelaskan pengalaman gue menggunakan Robot Vendor ini Sebelumnya untuk senjata yang akan gue gunakan di ketempuran nanti Gue akan menggunakan 2 senjata igniter atau senjata sedangnya di level 7 Dan untuk senjata beratnya disini gue akan menggunakan ember Nah ini senjata full, senjata api Dan untuk modulnya disini gue akan menggunakan modul nuklir amplifier Untuk pasifnya dan untuk pasif yang kedua dan ketiga disini gue menggunakan armor kit Dan untuk refer unitnya atau modul yang aktifnya atau menggunakan shell energy Gue menggunakan refer unit Dan untuk level robot Vendor ini adalah level 9 Dan ya ini untuk pilotnya disini gue menggunakan pilot Nicholas, Wu dan Sean Dan ini untuk keterampilannya Yang pertama ini si Vendor ini akan mendapatkan poin pertahanan lebih banyak ketika kemampuannya aktif Udah gue jelaskan juga jadi ketika kalian di mode pertahanan atau mode tanknya Ini akan menambahkan pertahanan atau ketahanan dari robot Vendor Ini kalau mendapatkan suara akan mendapatkan tahanan juga atau pertahanan Ini untuk mekanik jadi memperbaiki robot setiap detik Ini untuk pilotnya dan kemampuannya Masih ya masih basic lah Masih level 4 kelas Ya itu adalah senjata, modul, level robot dan pilot yang akan gue gunakan di petampuran kali ini Langsung aja kita ke petampuran menggunakan robot Vendor Seperti apa kombinasi senjatanya, apakah bagus atau enggak Kita akan let's go ke petampuran Let's go Dan kita pilih poin jauh-poin 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 jauh Kita gunakan mode sigap di awal-awal permainan atau di awal pertempuran Dan ini berhubung mode suara Jadi tujuan utama dalam pertempuran kali ini adalah untuk mendapatkan suara Siapa yang lebih banyak mendapatkan suara dia akan menang Dan yap, disitu ada depan, ada orang, atau ada robot, mungkin itu robot Orochi Atau mungkin bukan juga, robot ini sedikit ngelag cuy Karena jaringannya lagi bermasalah atau doon Tidak masalah, tidak akan mengganggu dalam gameplaynya Walaupun sedikit sih Dan berhubung ini mode sigap Bergeraknya akan lebih cepat, di kanan ada musuh Yap, itu robotnya, menerobos robot falcon kalau nggak salah namanya Kita akan serang depan terus Let's go, kita serang, pakai senjata igniternya Untuk jaraknya, indakter ini 350 meter Jadi kalau duel sama robot yang memiliki jarak kayak 600 senjatanya Nggak akan cocok sih, malah bisa dibilang merepotkan Jadi harus pintar-pintar ketika kalian mendekati robot atau target yang akan kalian serang Ini ada robot glitch, kalau robot yang cepat itu akan susah untuk diarahkan cuy Harus di stop dulu baru diserang Oh ada robot hauk cuy di kiri Dan ada robot, mener kalau nggak salah Ya mener Kita pakai mode pertahan, biar apa? Biar lebih strong dong Yuk kita gas-kan terus Dan mati kalau mener Dan yap, ini tinggal robot hauk Oke Jangan salah, ada robot apa? Oh ini vendor juga nih Kita akan serang terus Nah jangan kayak robot vendor ini Ini robot vendor ini terlalu barbar Bisa dibilang terlalu maksa Sudah tahu 3 parcel 1 akan menang yang 3 orang Dan itu adalah orbital ya Jadi menambahkan agis dan hill tergantung kapalnya juga sih Ini adalah robot yang bisa meletak Aku lupa lagi namanya hellboard Tepas namanya buka lagi Dan ini ada scorpion Dan scorpionnya Hilang tentunya Yang di sebelah kiri yang angka 11 itu adalah Kemampuan dari modul Jadi nambah deck make 0,5 setiap satunya tuh Kalau menurut gue ya Dan kita akan maju Dan oke, bentar Jangan terlalu, jangan terlalu maju Dan kita bertahan dulu Masih terobat scorpion Masih ke sini Oke, di belakang nih Kita serang terus Nah, yang kedua itu adalah Kemampuan dari pilot ya Ya, ketahannya double gitu 25 poin Pertahanan Mungkin gitu sih Oke lah, langsung aja kita gas Kita serang Kita pakai mode Sigap Biar gerakannya lebih cepat lah Karena scorpion Gerakannya cepat cuy Nah, kalau targetnya bergerak Susah banget untuk diarahkan Seperti yang udah gue bilang tadi Apalagi robot itu Kalau gerakannya cepat banget tuh Senjata connector atau ember ini Akan susah sekali untuk mengarahkannya Ribet Tuh, tuh, tuh Harus di stop dulu Baru diserang lagi Biar apa? Biar ngarah Biar nolok gitu Nggak dapat kill cuy Tidak masalah Ada robot yang AFK di depan Ternyata Dan di atas ada musuh Kita serang Bruce Pakai darternya Dia nyerang Kita pakai mode Ya, mode bertahan dong Biar double serangannya Oke, serang Bruce Ya, nggak jadi cuy Nggak jadi AFK-nya Diaman bergerak cuy Ini yang di atas harus dilawan sih Karena nyawanya dikit lagi Dan merepotkan juga nih Aduh, meluknya kesana lagi Serang terus Mati gak? Oke Kita dapet 3 kill Menggunakan robot pender ini Lumayan Mati gue Dan Oke, embernya hancur deh Kita bertahan dulu Atau ya bisa dibilang kabur Kabur aja Kabur Kabur Terus Kabur Oke Tidak masalah Ada Udah hancur cuy Embernya Jadi Tidak terlalu Oke Ada robot Lagi Tentu cuy Keputusan yang bagus sih Untuk kabur Jadi jangan terlalu barbar lah Kalau mau barbar harus Tahu timingnya gitu Aduh ada robot itu lagi cuy Udah ini mati cuy Ada robot titan Oke Gak apa-apa Kita akan gunakan robot titan Untuk mengalahkan mereka Semua Kita akan serang Dan Kita gunakan full power Jadi sih Kalau gue menggunakan robot Fender itu Tidak terlalu barbar banget sih Nyerangnya tuh Tidak terlalu Apa sih Pake Perkiraan lah Apat gue akan Bisa bertahan Kalau enggak Kalau lawan 3 Lawan 1 Kayak robot Fender tadi itu Terlalu maksa Ada 2 titan lagi Tentu aja Akan gue bunuh Titan Titannya Yang di depan Terlebih dahulu Yang kiri maju Oke Udah gue perkirakan Dan matiin dulu Nice Biar serang terus Ya serang lah Masa enggak cuy Kita pake orbital lagi Biar lepet deal Dan agis Kita akan berguna Nice Kita serang terus Terus Yang di depan terus serang Oke Ya Reload cuy Harus udah mati Oke Haw Serang haw Silahkan serang Serang Bebas Nice Mantep haw Tepuk seserang Kita cari target lagi Harus mencari target Dia menempatkan kill Dia serang terus Di depan Apa dapet kill Wuh Nice Tahan dulu Kita langsung serang lagi Dan kill dapet triple kill Oke Kita pake pace nya dulu Biar apa piaan gak diserang coy Sorry haw Jadi tembus ya serangannya Kita pake orbital lagi Kita serang terus dong Oke nice Dapet titan slayer Harusnya rempek nih Gak apa Berhubung gue ngekill titan jadi titan slayer Kita serang lagi Ini robot apa Oh Jangan-jangan coy Kalau diserang Serangan Yang Lain robot titan gua Akan Bar balik ke gua Kemampuannya merepotkan sih Oke Gak apa-apa Mati Kita pake robot Augean dulu aja Biar Permulaan aja Sebentar lagi Menang sih Karena Tim kita Mengesai suar Lebih banyak Langsung kita tebang Dan kita habisi Yang tadi Joy Dulu aja Mati kau With the kill Kita dapet kill Bagus Oke Gak ada waktu lagi Dan saatnya Untuk menang Oke Oke Kita victori Karena menguasai suar Lebih banyak Nice Dan disini Gue mendapatkan ranking berapa Oke Nah Hadiahnya Hadiah Silver Ya sedikit sih Gak terlalu banyak Dan Yap Kita dapet Atau gua Melapatkan posisi kedua Dan 8 kill Satu Suar yang direbut Karena gua focus Ke Barbar sih Gak terlalu barbar juga sih Dan dapet 8 kill Dan damage nya Wih 2 juta Oke Lumayan Mantep 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 lah Hadiah juga lumayan Eh Bantep Bantep Ini Gua direng Ahli ya Oke Untuk kesimpulan Dari penampuran Tadi Menurut kalian Apakah senjata Ember ini Bagus Atau gak Untuk robot Pender ini Dan Yep Menurut gua Untuk senjata Ember Atau Hidnachter ini Menurut gua Udah lumayan Dan udah lumayan Bagus juga Di jarak Dekat Kalau kalian Duel dengan robot Yang jaraknya Jauh Itu Gak Bagus Malah Bisa dibilang Itu minus Dari Penggunaan Senjata Igniter Dan Ember Ini Di robot Mander Karena Kalau jarak Yang 600 Senjata Musuhnya Dan Ini 350 Otomatis Tidak Berguna Senjata Igniter Atau Senjata Ember Ini Ya Bisa Dibilang Enggak Mendapatkan Damage Itu Karena Jaraknya Kurang Enggak Suas Saran Jadi Kalian Harus Pintar Untuk Mendekati Musuh Jangan Kalian Dekatin Yang Tiga Orang Atau Tiga Robot Musuh Langsung Kalian Barbarian Jangan Itu Tapi Kalau Kalian Robot Njata Di Level Tinggi Itu Boleh Aja Sih Kalau Nomor Dua Dan Pilot Sudah Full Kalian Sudah Pemuka Semua Itu Boleh Kalian Barbar Itu Hak Kalian Menggunakan Robot Pender Dan Nukleer Ini Menurut Gak Bagus Dan Ini Yang Di Pojok Kiri Yang Ada Angka Sebelas Ladi Jadi Setiap Itunya Menambahkan Damage Setiap Angka Satu Dua Tiga Nambah 0,5% Dan Menurut Gak Itu Sangat Bagus Digunakan Untuk Robot Pender Modul Dan Robot Pender Ini Sebenarnya Bisa Dibilang Bisa Dibilang Mudah Atau Enggak Untuk Penggunaannya Kalau Penggunaannya Mod Ini Bisa Dibilang Lumayan Juga Tapi Kalau Kalian Cerobo Kalian Menggunakan Seperti Yang Gue Bahas Di Review Kalau Kalian Cerobo Di Maka Automatis Cepat Cepat Hancur Ya Di Petempuan Juga Kalian Sudah Melihat Kan Gue Itu Pindah Mode Mode Siga Jadi Harus Cepat Gitu Reflex Dan Ketika Kalian Menggunakan Mode Bertahan Jadi Ketahan Kalian Akan Lebih Kuat Bisa Kalian Tadi Lihat Juga Ketika 2 2 P1 Robot Pender Tetap Strong Tetap Buat Walaupun Diserang oleh 2 Atau 3 Orang Ya Itu Kesimpulan Dari Pertempuran Kali Ini Apakah Menurut Kalian Senjata Igniter Atau Embar Bagus Untuk Robot Pender Tulis Di Kolom Komentar Dan Jika Ada Kombinasi Lainnya Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Oke Mek Cukup Sian Video Kali Ini Terima Terima kasih Kepada Kalian Yang Sudah Menonton Video Kali Ini Sampai Akhir Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Dan Jika Kalian Suka Video Kali Ini Jangan Lupa Tinggal Like Dan Subscribe Dan Jika Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Kalian Bisa Koreksinya Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Selan Bye Sampai 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 Sampai